Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo halo semuanya Para fans Amanda Manoko dan juga Arya Saloka Sekaligus para pegemar sinetron ikatan cinta dimanapun kalian berada Semoga kalian semua back-back saja Amin ya robal alamin Jumpa lagi bersama channel kesayangan kalian Channel yang akan selalu memberikan berita terbaru terupdate dan terpopuler Seputar Amanda Manoko dan juga Arya Saloka Oke guys kali ini mimin ada kabar terbaru Merinding Amanda Manoko bersolawat Warga Neto akan segera mualam Arti cantik Amanda Manoko kembali membuat publik kagum dan bangga Lantaran dirinya yang baru saja bersenandung dan berselawat Hingga didoakan segera mualam Amanda Manoko merupakan seorang artis yang namanya Tengah Naik Dan merupakan seorang pemeluk agama Kristen Namun sebelum lanjut ke topik pembahasan Bagi kalian semua yang baru bergabung dan menemukan channel ini Alangkah baiknya klik dulu tombol subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya juga Agar kalian semua tidak tertinggal info selanjutnya dari channel ini Beberapa kali syuting melakukan adegan sholat Dan mengaji kali ini Amanda berpot terciduk tengah menghafalkan sholawatan Penasaran seperti apa reaksi warga Neto mendengar Amanda sholawatan Yusimak berikut ini Pemilik nama lengkap Amanda Gabriela Manopo Lugue Atau yang lebih dikenal Amanda Manopo Memang kerap sekali menjunjung tinggi toleransi beragama Sebagai pemeluk agama Kristen Pemeran Andi tersebut sering melakukan adegan sholat dan mengaji Namun kali ini berbeda pasalnya Amanda terciduk sedang menghafalkan sholawat dengan sangat bertu dan syadu Amanda Manopo bersenandung sholawat dengan suara merdunya Dan berhasil membuat warga Neto merinding Mendengar aksinya tersebut dan beredar video Amanda bersalawat di akun Ticnot Warga Neto beramai-ramai mendoakan agar Amanda segera mendapatkan hidayah dan menjadi seorang mualaf Masya Allah ke Amanda merinding dengar suaranya Bismillah mudah-mudahan jadi mualaf amin Semoga mendapat hidayah dan segera jadi mualaf ya Amanda Tulis komentar Black Dizen Sensor beredar isu seolah Amanda Manopo pindah agama Belagangan ini pemain sandin di sinetron ikatan cinta tersebut Memang kerap tampil mengenakan hijab Bukuna bahkan melakukan sholat dan mengaji Sebagai seorang yang menjunjung tinggi toleransi Amanda Manopo juga kerap memberikan perhatian dan semangat Kepada teman-temannya di lokasi syuting ikatan cinta pada saat momen Ramadan Amanda kerap memasankan makanan untuk waktu sahur dan berbuka untuk semua kru dan pemain di lokasi syuting Yang menunaikan ibadah puasa Lawan main Arya Saloka ini juga sering membuatkan menu sahur dari olahan tangannya sendiri untuk beberapa pemain dan asisten pribadi di lokasi syuting Didoakan agar segera mualah dan masuk Islam Amanda Manopo hanya bertoleransi dan menjalankan perannya di sinetron sebagai sosok yang baik Dan bagaimana kalau menurut kalian silahkan saja tulis pendapat kalian di kolom komentar sebanyak-banyak ya Akhir kata mimin pamitwa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!